Pada pagi ini, Poresta Surakarta, Kedatangan Bapak Kapolda Jawa Tengah berserta para PJU Pola Jateng mengambil apel maupun arahan pimpinan di Stadion Manan ini dalam rangka memberikan motivasi, suntikan semangat kepada para bengkara-bengkara Poresta Surakarta maupun pasukan BKO yang saat ini ada di Poresta Surakarta, baik itu BRIMAP maupun Jitsamabta dalam rangka untuk selalu eksis dan konsisten terhadap pelaksanaan tugas Poko Polri dalam rangka menjaga dan memelihara kamtik mas tetap kondusif dan di tengah pandemi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih produktif Perkembangan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Satreskrim Poresta Surakarta terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh lompok intolerans di Pasar Keliwon berwaktu lalu Alhamdulillah pada hari Minggu kemarin tim gabungan Poresta Surakarta di backup oleh Hitreskrim Polda Jawa Tengah kembali berhasil menangkap satu orang tersangka inisial S yang saat ini telah dibawa ke Poresta Surakarta dan ditahan, langsung ditahan di rutan Poresta Surakarta dimana keterlibatan daripada yang bersangkutan merupakan sebagai penggerak penggerak dari salah satu kelompok masa yang pada saat itu turun ke TKP dan melakukan kekerasan yang dilakukan terhadap tersangka S yang kita tangkap di Pacitan Provinsi Jawa Timur itu dalam kapasitas sebagai penggerak sebagai penggerak salah satu kelompok masa yang terkiribat dalam aksi kekerasan yang terjadi penerapan pasal terapi yang bersangkutan adalah pasal 160 OAP nanti kita kembangkan lagi masih warga kota Solo semua pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan yang terjadi dan aksi-aksi serupa tidak boleh lagi terjadi ke depan jadi kita akan tegakkan hukum setegak-tegaknya memberikan jaminan rasa aman dan rasa adil di masyarakat sejak tanggal 9 Agustus 2020 ada 10 orang yang ditamankan dan 6 diantaranya melalui proses gelar perkara telah ditapkan sebagai tersangka sebagai tersangka dalam kasus yang terjadi dan insya Allah hari ini hari selasa ini kita akan limpahkan 5 berkas perkara yang akan kita serahkan kepada kejaksaan negeri kota Surakarta dalam rangka penelitian berkas tahap pertama jadi 5 berkas perkara insya Allah hari ini kita akan serahkan ke jari dalam rangka penelitian berkas Jangan lupa subscribe ya